Begawai bank mandiri harus berurusan dengan polisi Kerno maling cek punya bos holiday angkasa wisata pada 2022 Dua tahun kemudian, cek tersebut dicair kenyau melalui kedua kawannya Yang begawai di Damkar, Plembang, senilai 99,5 juta pia Ketiga tersangko ini bernama Teddy Juniansyah, Hartono, sama Ahmad Rusti Ditangkep tim Punisher Unit 4 Jatlan Raspolda Sumsel Kerno maling cek punya bos holiday angkasa wisata Dari tangan para tersangko, polisi ngaman ke barang bukti HP Untuk komunikasi sama duit tunai, senilai 96,5 juta pia Bumulopas tersangko Teddy, pegawai bank mandiri bagiannya tak cek Ngambil sikok cek korban pada 2022 Kemudian pada 2024, tersangko nyuruh Hartono, honorer Damkar, sama Ahmad Rusti PNS Damkar Plembang untuk nyair ke cek tersebut, senilai 99,5 juta pia Kemudian dipakainya senilai 3 juta pia Korban sadar pas ngecek mobile banking diselai ada transaksi keluar dari rekening giro miliknya 21 malam, korban melakukan pengecekan di perbankanya melalui mobile banking Dan ada transaksi keluar dari rekening giro korban Sejumlah kurang lebih 99.500.000 rupiah Ya, habis 100 juta Salah satu pelaku yang bernama Teddy Junian Sabindrul Bakti Ini merupakan salah satu karyawan lembang BPN atau pelatmerah tersebut Yang mengambil satu lembar cek yang diberikan kepada korban Korban adalah nasabah prioritas bank tersebut Nah, kemudian sekitar 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian baru dicairkan Jadi berarti kemungkinan tahun 2022 Ya, peralui ya Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dikenang ke pasal berlapis 362-363 KWHP Mak ini ketiganya ditahan di tahanan Mapolda Sumsel untuk proses hukum selanjutnya Muryadi Pal TV